Oke teman-teman semua bertemu lagi dengan saya Noor tetap di channel saya Project DIY Microcontroller nah pada kesempatan kali ini saya akan menemukan sebuah alat ya teman-teman ya jadi alat ini adalah alat untuk monitoring tensimeter BPM dan SPU2 nah kemudian monitoringnya dengan menggunakan telegram ya teman-teman ya seperti yang dilihat ya disini sudah ada akun telegramnya ya nah ini sudah saya bikin botnya ya dan ini sudah ready ya ini telegram ya oke sekarang kita akan cek ya teman-teman ya untuk komponennya apa saja yang dipakai ya disini saya menggunakan LCD 16x2 kemudian disini ada max 30100 ya teman-teman ya ini ada max 30100 kemudian disini ada sebuah button untuk dalamnya yaitu seperti ini ya teman-teman teman-teman ya nah ini jadi ada pompa ada wimose c1 mini kemudian ada sensor mpx ya mpx ya 5050 dp teman-teman ya nah disana juga ada driver untuk si pompa dan solenoidnya ya oke oke ya sekarang kita coba kan untuk hasilnya seperti apa ya teman-teman ya jadi di awal-awal ya itu sebentar saya matikan hidupkan 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 oke sekarang kita cek ya jadi seperti ini ya untuk BPM nya ya ya ini ya nah ini dia naik ya teman-teman ya dia naik jadi 96 100an ya 70an gitu ya oke gitu ya sekarang kita coba untuk tensinya jadi pada saat kita tekan ini tensi mulai naik ya teman-teman ya tensinya ini ya saya kasih ini kalau bisa lihat ya untuk nilai tensinya ya oke oke nah ini pada saat seperti ini dia loading untuk mengirimkan ke telegram ya teman-teman ya kita tunggu ya untuk telegramnya ya nanti dia akan mengirimkan notifnya dulu baru nanti kita akan lihat hasilnya di LCD nah ini dia tensi normal ya 102 ya ini koma jadi tensi normal kemudian kita cek lagi ya teman-teman ya nah itu BBM nya normal ya 79,40 oke jadi ada motifnya gitu teman-teman ya di telegramnya setelah kita melakukan pengukuran ya oh ya ini ada apa namanya motif lagi ya BBM nya lambat normal dan juga dia lambat gitu ya kemudian 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 ada lagi yaitu nah ini SPO nya yaitu saturasi normal karena 95 ya nah bisa dilihat ya teman-teman ya disini di LCD nya baru dia akan muncul BBM nya sekian ya kemudian SPO 2 nya sekian systole nya sekian dan diastole nya sekian oke gitu ya nah jadi seperti itu ya untuk kinerja dari alat ini yaitu monitoring tensi BBM SPO dengan menggunakan telegram ya teman-teman ya tadi juga sudah saya lihatkan ya untuk komponen di dalamnya apa jadi kalian bisa menirunya atau mempelajarinya ya teman-teman ya oke mungkin cukup sekian saja dari saya seperti biasa ya teman-teman ya untuk coding saya akan taruh di blog saya disini jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller saya Noor pamit selamat malam daaah selamat menikmati